Piala Dunia Qatar telah berakhir dan menjadikan Argentina sebagai juara Piala Dunia Tahun 2022. Argentina bersuka cita dan Prancis sebagai lawan dari Argentina di final mengalami kekalahan. Ada kekecewaan, kekecewaan dari rakyat Prancis kepada timnas mereka pada saat kalah adu penalti. Dan yang menjadi target dari kekecewaan tersebut ialah Comen dan Chouameni. Karena gagal dalam mengeksekusi tendangan penalti. Comen dan Chouameni pun menjadi kambing hitam dari kekalahan Prancis di final Piala Dunia 2022. Beberapa fans bahkan menyerang dua pemain itu secara rasial di media sosial. Dibanding menyalahkan sang keeper Hugo Loris yang tidak bisa menepis satu tendangan pun namun tetap yang disalahkan adalah Comen dan Chouameni. Kenapa demikian? Jawabannya simple. Karena mereka memiliki kulit yang gelap. Alasan inilah yang menguatkan mereka mendapat diskriminasi akibat rasa kekecewaan supporter Prancis. Karena mereka gagal menendang tendangan penalti dan menjadi target rasis karena mereka merupakan orang berkulit hitam. Peristiwa ini tidak hanya sekali terjadi. Jika kalian ingat ketika final Euro 2020 yang mempertemukan Italia dan Inggris dengan skema yang sama yaitu ada penalti. Dan pemain Inggris yang gagal dalam tendangan penalti juga mendapatkan serangan secara rasial di media sosial. Jika kalian ingat, kegagalan beruntun Marcus Rashford, Jadon Sancho, dan Bukayo Saka membuat Inggris kalah 2-3 di final Euro 2020. Dan Italia pun berjaya sebagai jawara Eropa kala itu. Fans Inggris yang kesal karena gagal melihat timnya juara melampiaskannya kepada ketiga pemain tersebut. Perlakuan rasial pun datang secara bertubi-tubi kepada mereka. Tidak hanya terjadi di dunia olahraga. Seluruh bagian dunia pun tidak luput dari orang-orang rasis yang menganggap dirinya lebih spesial dari ras lainnya. Jadi, kenapa manusia bersikap rasis? Paham bahwa ras diri sendiri adalah ras paling unggul, rasis, menimbulkan prasangka berdasarkan keturunan bangsa di mana adanya perlakuan yang berat sebelah terhadap suku bangsa yang berbeda-beda. Keyakinan bahwa manusia dapat dibagi menjadi entitas biologis yang terpisah dan eksklusif yang disebut dengan ras. Bahwa menganggap suatu ras tertentu lebih superior dan memiliki hak untuk mengatur ras lainnya. Dunia Barat Terkenal dengan pemikiran yang terbuka dan jauh di atas masyarakat lainnya. Tetapi nyatanya, kasus rasisme selalu saja terjadi tanpa hentinya. Mereka menganggap ras mereka lah yang terdepan dan superior. Karena mereka adalah orang berkulit putih. Kasus rasisme sangat sering terjadi di Eropa dan Amerika. Di Eropa dan Amerika, masalah ini tidak kunjung meredah hingga sekarang ini. Walaupun mereka membuat kampanye anti-rasisme dan diskriminasi, nyatanya rasisme masih tetap terjadi dalam kehidupan mereka. Apakah artinya dunia Barat tidak memiliki pemikiran terbuka seperti yang dikabarkan? Sebenarnya rasisme bukan hanya terjadi di dunia Barat. Kita orang Asia juga melakukan hal yang sama. Seperti beberapa orang Korea yang rasis kepada orang Asia Tenggara atau orang Indonesia yang melakukan rasiel terhadap orang bermata sipit dan masyarakat yang memiliki kulit yang gelap di Indonesia bagian timur. Namun, kasus paling banyak dan fenomenal sering dilakukan oleh orang kulit putih yang menganggap kulit putih mereka seperti berlian yang indah dan menganggap ras lainnya tidak lebih baik dari dirinya. Lalu, kenapa orang-orang bersikap rasis? Rasisme biasanya didefinisikan oleh proses psikologis individu seperti prasangka, stereotip, atau diskriminasi. Tapi rasisme tidak hanya tertanam dalam pikiran individu, itu juga ditemukan pada tingkat sejarah dan budaya. Berfokus pada prasangka individu dapat mengaburkan peran yang dimainkan oleh proses institusional dan budaya dalam mempertahankan hirarti berbasis ras. Dalam artikel tahun 2018 di Current Direction in Psychological Science berpendapat bahwa rasisme direproduksi dalam lingkungan sehari-hari yang mendukung, mempromosikan, dan mempertahankan proses rasis. Seseorang membentuk dan mempertahankan proses rasis ini melalui preferensi dan tindakan mereka. Misalnya, orang mungkin memilih beberapa representasi masa lalu, membentuk sejarah dan mengintervensi memori kolektif dengan cara mendukung rasisme. Interaksi antara individu dan budaya ini membuat lebih sulit untuk membongkar rasisme. Rasisme tidak dapat dibongkar hanya dengan mengubah bias individu orang, karena aspek dunia kita sehari-hari mendukung bias tersebut. Manusia sebagai kognitif kikir dianggap lebih cenderung untuk mencari fitur yang membuat suatu kelompok menjadi berbeda, untuk mengkategorikan mereka dengan cepat dan mudah dan tidak terlalu memikirkannya. Apa yang kita miliki adalah bias psikologis alami untuk melihat tindakan beberapa kelompok luar yang disorot sebagai khas bagi kita. Sebagai perwakilan dari seluruh kelompok luar dalam masyarakat yang secara teratur memaparkan kita pada aspek-aspek negatif ini melalui rasisme sistematik dan sebagai tambahan karena bias bawaan yang berkembang kita cenderung gagal membedakan dengan benar antara anggota individu dari kelompok luar ras bahkan sebelum kita mempertimbangkan masalah psikologis kita yaitu disposisi untuk melihat outgroup sebagai homogen. Oleh karena itu, masalahnya jelas. Manusia cenderung membentuk kelompok dan memprioritaskan kelompok di mana mereka menjadi bagiannya dengan mengorbankan kelompok luar manapun. Terlepas dari kenyataan bahwa kelompok-kelompok ini dapat membentuk garis yang benar-benar sewenang-wenang, ketidaksukaan di antara mereka benar-benar nyata dan sangat terasa. Jika seorang berkulit putih menganggap rasnya superior dari ras lainnya, mereka akan menganggap ras kulit hitam adalah ras yang berbeda dengan rasnya yang superior. Maka dari itu, perilaku rasis pun terjadi kepada kelompok yang mereka anggap berbeda jauh dari rasnya sendiri. Bagaimana menyelesaikan masalah ini? Ada bukti subtansial yang menegaskan bahwa seperti yang diharapkan secara logis, individu yang lebih termotivasi untuk menentang bias rasial menjadi kurang rasis secara signifikan daripada rekan mereka. Dan langkah pertama untuk menentang bias tersebut adalah kesadaran akan keberadaan orang dengan ras berbeda. Meningkatkan tentang pemahaman moral juga penting dalam mengurangi rasisme, kemampuan untuk bernalar secara moral kemungkinan besar membedakan kita dari nenek moyang evolusioner kita dan menghilangkan anggapan untuk melakukan rasisme. Misalnya jika seseorang memiliki minat yang sama, sebagai contoh, keduanya bermain tenis dengan anggota kelompok luar mereka. Fitur bersama ini dapat menonjol, yaitu harus dilihat lebih mewakili identitas seseorang daripada afiliasi orang tersebut. Selain itu, dikatakan bahwa untuk mengurangi prasangka tersebut, seseorang harus melawan kecenderungan untuk melihat anggota kelompok luar sebagai wakil dari kelompok itu. Kita harus mengkonstruksi ulang pemikiran dan pemahaman kita bahwa kita adalah makhluk yang sama atau setara. Diciptakan Tuhan dengan bentuk dan keunikan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Sehingga pandangan tentang merasa sebagai ras paling hebat dan superior akan hilang. Setidaknya untuk diri kita sendiri dan orang terdekat kita. selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!